Marsial Peak 3525. Gunung dan sungai bergetar, kekosongan runtuh, dan benua hancur berkeping-keping. Retakan besar membentang di kekosongan, seolah-olah bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Cahaya berdarah dan cahaya bulan berbenturan dalam kehampaan. Demi Sein dan Ras Iblis di bawah menyaksikan dengan lingluh. Mereka tidak bisa melihat situasi pertempuran dengan jelas. Aura tabrakan sengit di koridor menutupi semua jejak. Hanya ada cahaya berkedip di bidang penglihatan mereka. Suara gemuruh terus terngiang di telinga mereka. Yuan Ki dari surga dan bumi bergetar tanpa henti. Akibat dari konfrontasi itu seperti riak yang menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh benua. Bahkan Demi Sein merasa kecil di depan akibat seperti itu. Ini adalah pertempuran antara kaisar besar dan orang suci Iblis. Benua langit abadi sudah agak terfragmentasi karena pertempuran sebelumnya. Setelah mengalami ini, dapat dikatakan bahwa benua ini pada dasarnya hancur. Bahkan dengan prinsip dunia dari dunia besar wilayah Iblis, tidak mungkin untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dapat dibayangkan bahwa dalam seribu atau sepuluh ribu tahun ke depan, itu akan seperti benua-benua lain yang menghilang. Itu perlahan-lahan akan kehilangan kontak dengan wilayah Iblis dan benar-benar dimusnahkan dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi spesifik pertempuran dengan jelas, dengan penglihatan dan pengetahuan Demi Sein, mereka masih dapat melihat bahwa kaisar besar dari batas bintang yang sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Hanya saja dengan Demi Sein Soe Lee menghalangi dia, dia tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Ini adalah fenomena yang sangat normal. Dua orang dengan kekuatan yang sama akan selalu terjerat saat melarikan diri. Namun, yang pertama pasti akan memiliki inisiatif, dan pihak yang menghalangi mau tidak mau harus membayar harga yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Di atas kekosongan tak berujung, bulan Purnama Mekar di belakang Mingyue. Halo lembut menerangi langit dan bumi. Aura koridor berfluktuasi di sekelilingnya. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Soe Lee terkadang mengembun menjadi bentuk manusia dan menggunakan semua jenis teknik rahasia. Terkadang dia akan berubah menjadi kabut berdarah, keberadaannya tidak pasti. Dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan Mingyue. Dia hanya perlu menundanya dan menunggu Huo Bu tiba. Ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan memiliki keuntungan dalam pertempuran dua lawan satu. Mingyue dengan jelas memahami ini juga. Serangannya menjadi semakin ganas, seolah-olah dia ingin bertarung dengan nyawanya. Yang benar-benar dia pedulikan bukanlah Soe Lee, yang mengganggunya, tetapi detak jantungnya. Seolah-olah ada sepasang mata yang diam-diam mengawasinya dalam kegelapan, siap memberikan pukulan fatal padanya kapan saja. Jika bukan karena ini, Mingyue pasti sudah bertarung dengan Soe Lee sampai mati. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memancing musuh yang bersembunyi di kegelapan, tetapi dia tidak pernah berhasil. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya sendiri atau musuh yang terlalu pandai bersembunyi. Semakin lama dia menunda, semakin tidak menguntungkan baginya. Bright Moon tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus melarikan diri sesegera mungkin untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Begitu dia memikirkan ini, jejak tekat melintas di matanya. Tangannya membentuk segel, dan bulan purnama di belakangnya tiba-tiba mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyerang Soe Lee dengan aura bertahan hidup dari ambang kematian. Kabut berdarah di depannya mengembun, memperlihatkan sosok Soe Lee. Jejak keraguan dan perjuangan melintas di matanya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, dan darah di tubuhnya melonjak. Cahaya merah gelap menerangi langit saat dia menghadapi bulan yang cerah tanpa ragu-ragu. Karena kamu ingin bertarung dengan nyawamu, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Soe Lee secara naluriah merasa bahwa ini hanyalah tipuan Mingyue, mencoba menggunakan metode ini untuk memaksanya mundur. Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis. Jika dia terluka lagi, dia bisa melupakan melarikan diri. Karena itu, dia tidak bisa mundur saat ini. Jika dia mundur, rencana Mingyue akan berhasil. Jika dia tidak bisa mundur, maka dia hanya bisa bertarung. Namun, ekspresi Soe Lee dengan cepat menjadi heran. Ini karena saat mereka saling mendekat, dia menyadari bahwa Mingyue tidak berniat untuk berhenti. Sebaliknya, auranya menjadi lebih kuat, dan mementumnya menjadi lebih ditentukan. Bajingan ini benar-benar akan bertarung sampai mati bersamanya. Bukannya terkejut, Soe Lee malah sangat senang. Dia tidak bisa menahan tawa, Mingyue, kamu mencari kematian. Saat dia selesai berbicara, dia juga meningkatkan auranya sendiri. Di langit, dua sinar cahaya putih dan merah dengan cepat mendekati satu sama lain dan bertabrakan dalam sekejap mata. Tidak ada suara gemuruh. Seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang aneh pada saat ini, seolah-olah itu adalah kekacauan di awal dunia. Namun, semua ras iblis yang menyaksikan adegan ini dapat dengan jelas mendengar detak jantung mereka di dada. Seolah-olah mereka dicengkeram oleh tangan yang tidak terlihat, menyebabkan mereka merasa tercekik dan tercekik. Dua sinar cahaya putih dan merah terhenti sejenak di langit. Kemudian, mereka meledak dengan ledakan keras, menelan seluruh dunia. Semua ras iblis tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka saat ini. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah dengan titik tumbukan sebagai pusatnya. Angin liar melolong saat mereka lewat, meratakan gunung dan sungai yang hancur. Kedua sosok itu terlempar ke belakang dengan kecepatan lebih cepat dari momentum mereka. Raungan marah Sueli bergema di seluruh benua, Mingyue, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada jarak yang tidak diketahui, sesosok tubuh melayang dengan gemetar. Itu adalah kaisar agung bulan cerah yang telah bertarung dengan Sueli ke titik di mana kedua belah pihak terluka parah. Pada saat ini, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan jubah putih bersihnya berlumuran darah dalam jumlah besar. Tidak ada yang tahu apakah itu miliknya atau milik Sueli. Dia mengabaikan kata-kata Sueli dan mendesak kaisarki untuk terbang menuju gerbang realeng terdekat. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menjepit daun hijau, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menahannya di bawah lidahnya. Jika bukan karena daun pohon abadi, dia tidak akan berani menggunakan metode seperti itu untuk melarikan diri dari belitan Sueli. Karena itulah dia sangat tegas. Saat itu, Yangkei telah memberinya tiga daun pohon abadi. Dia telah menggunakan dua dari mereka untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan dia tidak mau menggunakan yang terakhir. Itu semua untuk hari ini, untuk jaga-jaga. Sekarang, tempatnya keputusan ini memang bijaksana. Dengan daun pohon abadi ini, dia akan dapat menstabilkan luka-lukanya dan memanfaatkan fakta bahwa orang suci iblis lainnya belum tiba, memberinya kesempatan besar untuk melarikan diri dari domain iblis. Hanya ada dua gerbang alam yang tersisa di benua surga abadi, dan masing-masing dijaga ketat. Namun, selama tidak ada dimensin yang hadir, di menrace tidak ada artinya di matanya. Selama dia bisa keluar dari gerbang realem, dia akan setengah jalan menuju kesuksesan. Namun, perasaan diawasi tetap ada. Ini jelas bukan ilusi. Benar-benar ada musuh yang sangat kuat yang bersembunyi di kegelapan seperti seorang pemburu yang mengamati pergerakan mangsanya. Dia adalah mangsa yang diamati. Yang mengejutkan Mingyue adalah bahkan ketika dia melihat lokasi gerbang realem, musuh yang bersembunyi di kegelapan tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Dia tidak lengah karena semakin hebat seorang pemburu, semakin besar kemungkinan mereka akan memberikan pukulan fatal pada mangsanya pada saat terakhir. Dia masih beberapa ratus kilometer jauhnya dari gerbang realem. Dengan kultivasinya, dia bisa melewati jarak ini dalam satu nafas. Namun, pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul dari samping dan mendekatinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu adalah aura dari Dimensin. Selain itu, itu adalah aura yang sangat asing. Ekspresi Mingyue menjadi gelap saat dia menoleh untuk melihat. Dia melihat sosok pendek dan bulat yang tampak seperti melon musim dingin. Seluruh tubuhnya merah seperti terbakar dan berteriak keras. Ia bahkan menari saat terbang, terlihat sangat lucu. Ini adalah setan merah. Dia telah berada di wilayah iblis selama beberapa waktu. Meskipun dia selalu di penjara, itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa tentang wilayah iblis. Saat itu, Yang Kai juga telah menjelaskan berbagai adat dan kebiasaan wilayah iblis kepada orang-orang di batas bintang. Dia juga menyebutkan karakteristik dan kemampuan seratus iblis di wilayah iblis. Ingatannya tentang setan merah dan hijau yang bisa meledak masih segar di benaknya. Mereka aktif di mana-mana di medan Perang Dua Alam, dan banyak orang dari batas bintang telah mati di tangan kedua ras ini. Kedua dimen Rache ini memiliki status yang sangat rendah di seluruh dimen teritori. Mereka bisa dikatakan sebagai level terendah dari keberadaan. Dalam setiap perang, mereka digunakan sebagai umpan meriam karena mereka dapat menghancurkan diri sendiri, dan kekuatan penghancuran diri mereka cukup kuat. Sejalan dengan itu, ras iblis seperti umpan meriam ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Sepertinya tidak pernah ada dimen Rache tingkat tinggi. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar melihat setan merah tingkat setan suci. Itu benar, pria Crimson yang melambaikan tangannya dan berteriak sambil menyerangnya memang memancarkan aura Saint Iblis. Setan merah bisa berkultifasi ke tingkat orang suci setan. Bahkan dengan temperamen bulan terang yang luar biasa, dia masih terkejut. Red Demon Demon Saint yang menyerangnya sepertinya tidak waspada sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti akan mati bersama dengannya. Apa yang akan dia lakukan? Bright Moon mengerutkan kening, berpikir bahwa orang ini tidak akan seperti setan merah dan hijau tingkat bawah dan penghancuran diri, bukan. Bagaimanapun, dia adalah seorang Demon Saint. Metodenya tidak boleh terlalu rendah. Tetapi segera, dia menyadari bahwa dia salah. Orang ini benar-benar memiliki niat untuk menghancurkan diri sendiri, karena semakin dia mendekat, aura yang dia keluarkan menjadi semakin berbahaya, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Ekspresi Bright Moon berubah. Dia menoleh untuk melihat gerbang realem di depannya. Dia mengertakkan gigi, mengetuk kakinya, dan dengan cepat mundur. Bahkan penghancuran diri setan merah yang paling biasa pun dapat menyebabkan kerusakan besar. Bright Moon tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Demon Saint level Red Demon menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin seluruh benua akan hancur karena ini. Tapi tiba-tiba, saat dia mundur, setan merah di depannya berputar, dan dalam sekejap mata, itu sudah 300 meter darinya. Pada jarak sedekat itu, Mingyue bisa dengan jelas melihat wajah jelek dan tubuh bengkak pihak lain. Mata pihak lain hampir keluar dari rongganya, seolah-olah ada tekanan besar di tubuhnya yang tidak bisa dia tahan. Aura yang sudah berbahaya menjadi lebih mengejutkan. Tanpa ragu-ragu, Bright Moon melambaikan tangannya dan meletakkan lapisan pertahanan di depannya. Dia bahkan menggunakan harta karun kaisar pertahanan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Sebuah titik lampu merah tiba-tiba muncul, diikuti oleh suara keras yang membuat seluruh dunia bersenandu. Tempat di mana Red Demon Demon Saint berdiri langsung tertutup oleh cahaya merah yang menyilaukan. Lampu merah menyebar dengan gila-gilaan, dan di manapun disentuh, semuanya berubah menjadi debu. Lapisan pertahanan di depan Bright Moon hancur seperti kertas. Harta karun kaisar bertahan berkelebat liar, tetapi itu tidak bertahan lebih dari beberapa saat sebelum hancur. Terima kasih telah menonton!